Kita sangat menyelesaikan KPU Provisi tidak bisa menafsirkan putusan MK bahwa MK sudah menetapkan suara itu berdasarkan hasil koresi, berdasarkan sidang putusan cepat di KPU Sanggau. Mestinya semua data itu berdasarkan hasil koresi. Dan ternyata KPU Provisi hanya menetapkan merubah suara saya 5.384 tanpa merubah yang lain. Padahal ada penambahan suara di situ, otomatis jumlah pemilih dengan suara partilnya itu damaging. Kedua, karena penolakannya tidak sesuai dengan putusan MK ini, maka saya sebagai saksi gerindah selalu berlapor di FK akan melakukan proses lebih lanjut ke PT UN, ke bawah seluari. Jadi, ya mungkin kita ke DKPP untuk melihat proses ini supaya secara beneran. Berarti kecewa dengan keputusan ini? Sangat kecewa, karena KPU Provisi tidak bisa menafsirkan putusan MK. Yang sudah mengoreksi suara kami berdasarkan koresi KPU Sanggau, dari dasar putusan sidang cepat, bawah selu. Yang menyatakan bahwa di Melio itu terjadi pengaguman suara, nomor 7, yang cukup signifikan, hampir dibuang dari 4.700 ke 2 menjadi 2.318, sehingga terbuang 2.414. Nah, ini tidak jadi perhatian. Kita tidak mau juga orang bisa duduk dengan cara-cara curang seperti ini. Kita nanti akan adukan juga ke mahkamah partai, supaya juga ini jadi pelajaran buat kita semua bahwa janganlah kita menyati suara rakyat. Terima kasih. Terima kasih.